Intro 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 Dalam permenungan saya, sebetulnya selama ini saya lebih memandang Santo Yosef sebagai seorang yang diam. Tapi ternyata dinamika kehidupan Santo Yosef sampai bisa begitu kaya itu karena dia kreatif, dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan keluarganya dan dengan ketulusannya. Itulah yang membuat dia begitu kaya. Saya menemukan dinamika ini dan menjadi kekayaan bagi kehidupan rohani saya. Pendalaman spiritualitas Santo Yosef selama retret ini bukan hanya menginspirasi namun sungguh sangat meneguhkan. Spiritualitas Santo Yosef bukan hanya kaya namun sungguh sangat dalam memberikan kekuatan dan juga sekaligus dorongan untuk memperjuangkannya dalam perutusan ini. Saya mendapatkan kekuatan, keteguhan dan juga semangat baru dari retret ini. Peladan Santo Yosef memberi inspirasi kepada saya bahwa saya harus terus berkarya, saya harus terus bermimpi, saya harus terus berkreasi dan never give up. Dan di atas segalanya, doa adalah sokoguru bagi hidup saya. Selama retret, pemandu saya mengenal Santo Yosef sebagai figur yang terus bekerja kreatif dalam tengah-tengah tantangan. Maka saya ingin seperti Santo Yosef yang terus bekerja dan siap sedia menjalankan perutusan. Dari retret ini saya mendapatkan semangat dari Santo Yosef yang selalu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Kedepan saya juga akan hadir di tengah para kontrater, berusaha untuk mendengarkan, merasakan juga kebersamaan dengan mereka. Terima kasih. Dalam retret kali ini, pengalaman yang bisa saya dapatkan yakni bahwa terkait dengan Santo Yosef adalah seorang yang mistikus, yang berdoa dalam diam, mendengarkan dan melakukan. Maka kedepannya saya akan melakukan untuk lebih tekun berdoa dan juga berani untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Santo Yosef membantu saya untuk menemukan arti sebuah ketaatan pada rencana dan kehendak Allah. Kedepan saya akan berusaha dan berjuang untuk memenuhi apa yang menjadi perutusan dari pimpinan kongregasi. Santo Yosef mengajarkan kepada saya untuk melihat banyak hal secara positif termasuk krisis sebagai peluang. Dan kedepannya, saya ingin berusaha agar lebih berani menghadapi tantangan kehidupan, tantangan perutusan, dan berbagai macam tantangan lain di dunia ini. Melalui retret ini, Allah mengajar kepada saya, Santo Yosef, yang tertidur dan bermimpi. Di mana di dalam mimpi tidak ada dialog, tidak ada pertanyaan yang adalah melaksanakan dan melaksanakannya dengan suka cita. Itulah yang diajarkan untuk saya dan saya akan lakukan juga untuk kehidupan saya mendatang. Berhenti mempunyai mimpi sendiri. Membiarkan mimpi Allah hadir dan saya laksanakan. Para Konferatu, terima kasih untuk retret kali ini. Luar biasa pribadi Santo Yosef yang menginspirasi. Pribadi yang diam, tetapi luar biasa perannya. Dan untuk kedepan saya mau belajar dalam setiap perutusan dan tugas yang diberikan kepada saya seperti Santo Yosef. Terima kasih. Selama retret ini, saya mendapatkan inspirasi dari Santo Yosef yang mempersembahkan dirinya sebagai doa dalam kehidupan ini. Dan juga mampu berberkir kreatif dalam pelayanan kepada keluarga kudus. Saya pun berharap bisa melakukan itu berpikir kreatif dalam pelayanan kepada umat dan kepada kongregasi MSN. Santo Yosef, tokoh yang inspiratif bagi saya. Beliau seorang yang diam dalam karya, kreatif dalam bekerja. Saya ke depan juga ingin meneladan dari beliau agar saya menjadi pribadi yang semakin kreatif di dalam tugas dan karya saya. Retret menyepi dengan ekaristi, meditasi, dan membaca kitab suci. Saya ingin meneladan dari Bapak Yosef. Dan saya ingin seperti Bapak Yosef, ia selalu mendengar kendak Tuhan dan menjalankannya dengan kerendahan hati. Tuhan memberkati.